Pemerintah Kabupaten Sanggau saat ini sudah memasang CCTV di sejumlah ruas jalan. Hal itu untuk mempermudah masyarakat dan pihak terkait mendapatkan informasi mengenai ketertiban umum. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Jonny Irwanto menjelaskan, saat ini CCTV atau televisi sirkuit tertutup sudah terpasang di kota Sanggau maupun di luar kota Sanggau seperti di Simpang Ampar Kecamatan Tayan Hilir dan Simpang Sosok Kecamatan Tayan Hulu. CCTV ini dipasang di sejumlah titik jalan raya untuk mempermudah informasi publik bagi masyarakat maupun pihak terkait seperti aparat kepolisian, dinas perhubungan, dan satpo PP. Untuk saat ini hasil dari pantauan, CCTV yang dipasang sudah bermanfaat bagi aparat kepolisian untuk mengetahui pelaku kejahatan dan peristiwa tabrak lari. Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah memasang beberapa titik CCTV untuk masyarakat, CCTV publik. terutama di dalam kota, di dalam kota ini sudah ada 4 titik yang sudah kita pasang sebagai informasi publik bagi stakeholder, bagi semuanya untuk dimanfaatkan. Nah di luar kota ini juga sudah kita pasang, pertama di Simpang Ampar, itu sudah ada, kemudian di Simpang Sosok juga ada yang terpasang. Dan ini akan kita kembangkan lagi dengan beberapa titik. Mudah-mudahan dengan adanya CCTV ini bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak yang memerlukan informasi itu, terutama untuk rakan-rakan kita di Polri, di Polantas, kemudian juga di Perhubungan Satpo PP. Joni Irwanto menambahkan, dengan adanya pemasangan CCTV ini, ketertiapan umum bisa terjamin aman. Dari Kabupaten Sanggau, kontributur YTV, Bobi Rianto, mewartakan.